Nah, langsung aja ya, kita disini ada Kak Markus, Kevin, dan Pak Hari, langsung aja boleh para media ingin bertanya. Oh iya, tanggapannya gimana Kak dari permainannya? Bapak, ya di set pertama kita berpengaruh cukup baik ya, di set kedua saya banyak banget kesalahan di servis saya, banyak tanggung, dan buat lawan jadi bangkit, dan set ketiga saya lebih berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di set kedua. Iya, Bapak. Iya, tanggapannya set pertama kita unggul, terus set kedua musuhnya lebih enak mainnya, kayaknya lebih dapat feelingnya juga, dan set ketiga kita lebih duluan lah, nyari poin dulu lebih percaya diri dan yakin sih. Terima kasih, saya Jessica dari Reuters, mau tanya apakah Kevin dan juga Markus merasakan tekanan atau pressure sebelum bermain, dan apakah main di Indonesia itu menjadi tekanan atau motivasi sendiri? Terima kasih. Iya, pressure pasti ada, tapi kita gak mau mikirin itu, dan kita menjadikan semuanya motivasi kita buat bisa melakukan yang terbaik disini. Kalau saya sih pasti pressure aja ya, cuma saya selalu senang bermain di Indonesia ya, karena ini rumah kita sendiri. Ada lagi? Terima kasih. 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 Pada Kevin Didion Fajarian bisa memberikan Kado hadiah Buat ulang tahun saya Kedalima Karena Udah terlalu lama sekali kita Gak pernah oleh Indonesia Khususnya di Asin Game Gak gampang, gak mudah Ini suatu keinginan Cita-cita saya sebagai pelatih dan pemain juga Saya rasa Itu yang saya ucapin Terima kasih kalau sudah para pemain Ganda Bukla Indonesia Ya kita sama Yang tetap biasa Masa Kita lawan di lapangan, tapi di luar lapangan Kita sama aja Ya sama aja lah Kayak biasa, musuhnya pas di lapangan Doang, pas di luar mah udah temen Kalau Apa yang akan disampaikan itu Buat permainan besok kepada Kevin Kalau Sama-sama anak buah Jadi saya rasa saya gak perlu komen Jadi saya nikmatin aja Besoknya di atas Saya ngopi Dan Ya biasa setelah Setelah saya pertandingan Pasti selalu ada evaluasi Kekurangannya dimana Kelebihannya dimana Supaya Karena setelah ini pun Setelah asin game pun Tidak dalam waktu dua minggu Kita harus persiapan ke Jepang Sama Sina lagi ya Karena Selalu terus Konsisten Continue Fokus Pelatihan Saya rasa itu yang Akan saya Apa Berikan kepada mereka Kalau secara teknis Strategi ya Masing-masing mereka Mereka masing-masing bermain Bagaimana mereka Memutuskan Setelah Strategi Pola main mereka Besok di final Karena sama-sama Satu Tim Satu pelatih Satu pelatih Saya pasti di atas Saya majid dari tribun Mau tanya Mengenai Medali mas kan nantinya ada Bonus satu setengah M Rumah dan PNS Mungkin motivasi dari Kevin Marcus atau Fajarian Untuk melihat itu Di pertandingan itu seperti apa sih nantinya Ya pastinya itu Memotivasi ya Cuma kita lebih Fokus ke prestasi kita Masalah bonus Pasti mengikuti Ya Hampir sama Kita pasti Itu motivasi banget Buat kita Tapi yang kita Tetap fokus di prestasinya aja Pengen Sembang mas Buat Indonesia Terima kasih Ya terima kasih Saya Nuris dari Jawabos Ini buat Kuah Eri ini Dari 98 ini kan Hampir Mungkin cuma sekali ya Kita Upten di final Waktu itu 2002 Sebenarnya dari Kuah Eri ini Milihat Emang di Ganda Putra Ini lebih cepat Regenerasinya Atau kayak gimana nih Apalagi 3 edisi terakhir kan Kita selalu suara Makasih Ya karena Menurut saya Regenerasi di Ganda Putra Menurut saya cukup baik Cukup baik Asin game 2014 Di Incheon Korea Tim Ganda Putra itu Aksan Hendra Angga Rian 4 tahun kemudian Setelah 2018 ini Kevin Gideon Sumpahnya Rian Jadi Menurut saya Regenerasi di Ganda Putra Cukup baik Cukup bagus Dikarenakan ya Sistem Mungkin Sistem latihan Sistem Pembinaan di klub-klub Ini sudah cukup Merata Cukup bagus Jadi saya hanya Sebagai Saya Aryono Sebagai Dipitai Pelatih di Ganda Putra Kita hanya Menurutkan Kita sudah punya Sistem yang Menurut saya cukup baik Sehingga Regenerasi di Ganda Putra Ini bisa berjalan Dengan sesuai Yang kita harap Saya tiba Saya tiba Dari CNN Masih Markus Nantinya bakalan Main ngotot kah Atau kan seperti apa Atau mungkin menjanjikan Karena kan sih Kalau Indonesia final Penonton dari kemarin kan Selalu penuh Menjanjikan apa sih Buat penonton Buat final besok Mungkin Aksi-aksi seperti apa Karena kan sudah Indonesia Sudah pasti final Mereka pasti menantikan Sesuatu yang lain Terkait Di pertemian besok Kalau saya sih Nggak mau mikirin Kayaknya Yang penting saya Berjuang semaksimal mungkin Untuk bisa Juara Yang pasti Saya janji Saya mau kasih yang terbaik Di lapangan besok Yang pasti kita Fight ya Sama-sama fight Pastikan pengen Sama-sama pengen Masa Jadi kita Pasti nih Aku ini yang terbaik Saya Adi dari Rakyat Merdeka Tadi Sampaikan oleh Pelatih kan bahwa Ini Tandingannya cukup panjang Dan melelahkan Apalagi nanti Menjelang final Mungkin ada tips Atau Rahasia tersendiri Untuk menjaga Tandingan dan sisi Kemudian yang kedua Soal Kado ulang tahun Ada persiapan Ketentu mungkin Buat pelatih Terima kasih Enggak lah Cuman Ucap syukur aja Terima kasih Acara Khusus gak ada Biasanya Memang tradisi Di Gandapusra itu Siapapun yang bisa Memberikan juara Itu ada tradisi kita Makan sama-sama Jadi para pelatih Para pemain Kita undang Yang terakhir Yang bayar Yang juara Jadi Ya bisa aja Nanti Pas kebetulan Ulang tahun saya Kan deket juga Sama Hendra Bisa aja Gabung Gabung Kita makan Sama-sama Mengucap syukur Terima kasih Sudah bisa Memberikan Dali mas Saya rasa itu Terima kasih Sama-sama Sama-sama